Sektor bisnis apa? Bisnis yang paling mudah itu UMKM tadi. UMKM ya? Karena hanya dengan 5 orang, 10 orang, 3 orang sudah bisa hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang bertemu Anda sekalian. Ini podcast perdana saya bersama seorang bintang tamu yang tentunya sudah tidak asing lagi di kota Makassar. Yang sekarang menjadi nahkoda di Asosiasi Pengusaha Indonesia. Selamat datang Pak Suwadi. Selamat datang, terima kasih. Alhamdulillah. Saya juga bangga ini. Karena hostnya ini wanita hebat. Ketua perempuan Indonesia Maji. Iya, iya. Jadi Anda bersama dengan podcast Ide-Ida dan kita akan banyak berbincang dengan tamu kita hari ini tentang bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Bagaimana dia akan mengawal kepemimpinannya di Apindo Provinsi Sulawesi Selatan. Setau saya, Bapak ini sebenarnya putra daerah. Tapi dulu pergi jauh di daerah Sumatera ujung sana. Kemudian kembali lagi ke Makassar. Pergi lagi, kembali lagi ke Makassar. Nggak tahu nih bolak-balik kayak apa. Nah kita dengar sendiri deh ceritanya bagaimana tuh bisa Pak? Putra putra Sulawesi Selatan, orang tuanya asal dari Boneh, kemudian hijrah ke Sumatera. Gimana ceritanya Pak? Makasih, Ibu hebat, Ibu Udah. Ibu, mungkin tahun 50-an, 60-an itu memang dari Sulawesi itu memang terkenal apa, suka merantau lah. Hampir di semua pesisir, saya juga pernah di Balikpapan, setiap pesisir tuh ada kampung Gugis, ada kampung Makassar. Jadi disanalah orang tua, zaman mudanya berdua merantau tahun 50-an, 60-an. Nah kami sekeluarga juga lahir disana. Di kebetulan di Kepulauan Riau itu ada tambang timah namanya. Nah tambang timah itu satu tambang yang pada saat itu sangat makmur lah saya katakan. Kenapa makmur? Karena memang daerah itu kecamatan, kecamatan, pulau kecamatan. Tapi kita sudah disuguhi satu fasilitas yang luar biasa. Katakan sekolah tidak bayar, dibiayai semua. Ada lapangan udara yang khusus kecamatan, tapi ada pesawat yang cuai langsung ke Jakarta. Jadi kota itu pada saat timah masih jaya, luar biasa hidup kita. Jadi kita sangat menikmati waktu itu. Bahkan uang pun waktu itu masih dolar juga kita pakai, ringgit kita pakai. Siaran televisi juga saya ingat, itu dari Singapura, dari Malaysia. Jadi kecamatan Pak, tapi taraf hidupnya internasional ya Pak? Internasional, saya kira waktu itu Ibu. Karena memang kita sekolah nggak bayar, tapi setiap bulan itu diberikan fasilitas-fasilitas, pembagian jatah-jatah keutuhan pokok, pembagian koran, dan sebagainya. Semuanya serba berkecupan, saya kira pada saat itu. Dan masa kejayaan itu berlangsung berapa lama, Pak? Tahun 80-an itu. Nah ini kan timah itu kan sumber daya yang nggak bisa diolah kembali. Jadi pada saat habis ya habis. Nah itulah yang menyisakan, nah kalau Ibu, saya kira pastilah Laskar Pelangi pernah nonton filmnya. Seperti itulah, menyisakan sisa tambang yang menjadi danau-danau yang banyak sekali di sana. Nah pada saat kita tutup tambang timah, itu lucu juga. Jadi kulkas nggak bisa dipakai, tipi nggak bisa dipakai. Jadi kulkas itu untuk tempat pakaian. Karena memang tidak tahu bahwa akan terjadi penutupan tambang perusahaan yang tadinya begitu jaya. Nah disitulah kita lihat bahwa kami sebagai anak-anak yang dari orang tua yang bekerja di sana, di situ nanti terlihat bagaimana bisa tumbuh dan bisa juga jatuh pada saat itu. Dan sebagai ketua Apindo, Pak, dengan melihat fenomena seperti itu, bahwa ada industri yang tadinya sempat hebat, kemudian itu sudah tidak menjadi primadona lagi. Di mata Apindo itu dalam menghadapi situasi seperti ini, bagaimana Bapak melihat? Kalau pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam Apindo yang bergerak dalam industri-industri seperti itu yang tidak bisa direnew lagi, bagaimana kira-kira? Ya, saya mengambil hikmah kalau bisa dihubungkan dengan Apindo. Karena kan hubungannya ini antara tahun 80-an dengan tahun 2000-an sekarang. Tapi ada hikmah yang saya kira Ibu cocok bisa kita sampaikan bahwa jangan terlena dengan kondisi saat ini. Karena memang bisnis itu dengan perkembangan teknologi, digital, dan lain-lain begitu cepat, banyak yang tergerus. Dan banyak yang tidak terbarukan juga. Nah, kalau usaha yang sifatnya masih bisa dimodifikasi, dikembangkan, diinovasikan, mungkin masih bisa. Tapi kalau tambang industri yang tidak bisa terbarukan, yang tidak bisa diolah kembali, nah itu sangat berbahaya buat pengusaha. Jadi hati-hati, katakan sekarang banyak pengusaha, dunia usaha yang menggantungkan dari mineral. Mineral yang tidak bisa dibarukan, nah itu hati-hati juga. Nah, itu Apindo melihat bahwa sustainable itu pentinglah berkelanjutan bisnis itu dan melihat apabila ada potensi untuk jatuh di dunia teknologi, di dunia perkembangan digitalisasi, hati-hati kita lihat bagaimana hilangnya telegram, hilangnya handphone Nokia, hilangnya telepon fix line. Semuanya itu bentuk-bentuk usaha yang tidak melihat bahwa ke depan akan terjadi seperti itu. Iya, jadi fenomena disruption itu memang melanda dunia usaha sangat-sangat hebat ya Pak. Dan kalau dikaitkan dengan program kerja yang akan Bapak lakukan ke depan ke Apindo dalam menghadapi tantangan ini, akan seperti apa rumusan program kerjanya Pak? Ya, saya kira gini, Apindo itu kan asosiasi multisektor, Ibu. Jadi, kami memandang bahwa karena Apindo itu semangatnya memang visi itu adalah bagaimana menciptakan aktivitas usaha yang kondusif, kemudian kompetitif, dan adaptif. Nah, disitulah saya kira Apindo memandang bidang usaha ini, multisektor itu ada yang harus kita berikan bantuan pendampingan secara organisasi, ada yang justru mereka membantu menjadi katakan bapak angkat atau usaha-usaha yang bisa membantu dari dunia usaha yang rentan dengan perubahan-perubahan. Nah, ini Apindo kita arahkan ke sana juga, karena kalau saya lihat program kerja kami juga, intinya bagaimana melindungi dunia usaha, tapi juga bisa mensejahterkan pekerja. Nah, dari sisi itu, kami, semangat Apindo ini kan sebenarnya awal lahirnya itu bukan ke pengusahanya, Ibu. Tapi lebih kepada hubungan industrialnya. Kerjanya ya? Ya, hubungan kerjanya. Tapi bukan proses dari dunia usaha sendiri, usaha itu. Tapi ke depan, kan kita perlu juga ujung dari melindungi, memberdayakan dunia usaha kan juga untuk kepentingan kehidupan dari dunia usaha itu sendiri. Makanya dua hal yang harus kita lakukan, baik itu melindungi dunia usaha dari perselisihan dan mungkin ada persoalan, permasalahan. Nah, juga kita bagaimana meningkatkan dunia usaha itu bisa maju, bahkan saya kira kalau di Sulsel seharusnya bisa menjadi kontributor juga untuk pembangunan ekonomi di Sulsel. Jadi kalau bicara pekerja tadi Pak ya, kalau melihat transformasi nih, transformasi yang terjadi dalam tubuh Apindo sendiri dalam menjawab tantangan, masalah-masalah yang dihadapi para pekerja itu, Bapak melihat ada perbedaan yang sangat signifikan nggak? Apa yang dialami oleh, masalah yang dihadapi oleh pekerja di misalnya 10 tahun yang lalu atau sebelum pandemik, kemudian masuk ke dunia pandemik itu, kira-kira apa tantangan yang terbesar yang dihadapi oleh para pekerja? Apakah ada yang bertransform dari yang sebelum pandemik kemudian semasa pandemik? Iya, sebenarnya yang sangat bisa tergambar itu sebenarnya perusahaan yang kelasnya itu mikro, NKM, kecil, dan menengah. Nah, itu yang langsung terlihat pada saat pandemi, hantaman itu bagaimana mereka, karena data hampir 60% ya, data dari ekonomi yang mengatakan bahwa NKM itu stop beroperasi karena pandemi waktu itu 2019. Nah, saya kira ini contoh yang baik bahwa bagaimana mereka beradaptif, bagaimana menyesuaikan kondisi-kondisi itu. Nah, salah satunya pada saat pandemik itu kan tidak ada roda organisasi yang bisa berjalan dengan secara offline. Semuanya bersifat tidak boleh tetap muka. Nah, akhirnya muncullah kenapa ada istilah bagaimana kita memberdayakan teknologi digital. Makanya tiba-tiba ada aplikasi yang bisa booming, karena memang itu salah satu cara dunia usaha itu untuk bangkit. Untuk bantu pemasarannya juga harus melalui digital. Itu salah satu contoh yang bisa kita lihat. Kedua, ini kan rantai pasok. Rantai pasok pada saat pandemi juga terganggu. Terganggu karena memang ekspor-import juga terganggu. Nah, disitulah perusahaan saya kira hantaman pandemi itu semuanya terkena. Kecuali kesehatan, telekomunikasi. Ya, memang mereka malah tumbuh. Karena memang disitu ada sektornya yang masuk ke sana. Pertanian mungkin juga ya Pak? Ya, pertanian. Pertanian juga terganggu pada saat ekspor. Namun kalau kesehatan, memang pada saat itu sangat dibutuhkan. Telekomunikasi sangat dibutuhkan. Nah, tapi di 2021 pertanian yang menyumbang ekonomi sosial juga menyumbang dunia usaha untuk pertumbuhan ekonomi sosial kan seharusnya. Kalau kita lihat data dari BPS, memang dari 2020-2021 pertanian penyumbang terbesar. Jadi, sektor pertanian itulah menurut Apindo, pertanian, peternakan dengan kelautan itu sisi sektor yang bisa kami coba nanti dengan bidang-bidang leading sektor kami akan kerjasamakan dengan mungkin perguruan tinggi untuk meningkatkan. usaha di bidang pertanian itu. Pertanian. Oke. Kembali lagi ke soal disruption ya Pak. Bapak sendiri yang menyebutkan bahwa selama pandemi itu banyak sekali perubahan pola yang terjadi, pola bisnis. Nah, disruption dikaitkan dengan misalnya pandemi itu dulu orang perlu tenaga manusia untuk bekerja. Sementara sekarang dengan adanya disruption ini semuanya diambil oleh teknologi dengan robot gitu. Nah, suka nggak suka akan terjadi gelombang PHK yang agak besar bahwa beberapa profesi itu sudah tidak memerlukan lagi tenaga manusia. Dan kita melihat itu sekarang. Saya aja kaget gitu ya. Handphone ini bukan main fungsinya ya. Kita nggak perlu lagi ke bank. Saya mungkin udah 2 tahun Pak, nggak pernah ke bank. Mungkin Bapak lebih-lebih lagi ya. Nggak pernah ke bank. Kemudian kita juga di tol kita nggak pernah ketemu manusia gitu. Semuanya serba tep, semuanya serba... Semuanya memang di ujung jari kita, dunia itu. Nah, kalau melihat support Apindo terhadap pekerja yang nantinya akan kehilangan pekerjaan, kemudian bertransformasi kepada misalnya dunia usaha yang harusnya menjadi primadona di masa yang akan-akan seperti pertanian, itu kan butuh waktu yang agak lama Pak ya. Karena merubah mindset itu tidak mudah. Tapi sebenarnya kalau dalam Apindo sendiri itu dirumuskan secara konkret akan seperti apa tantangan, jawaban untuk menghadapi tantangan ini yang konkret misalnya seperti apa? Ya Ibu, terima kasih. Saya kira gini, itu perkembangan tangan ini luar biasa memang. Tadi, dia mau suka nggak suka mau nggak suka akan menyebabkan membuat satu irisan yang akan menciptakan tenaga pekerja yang ya tergerus sendiri bahwa mereka akan kehilangan pekerjaan itu mau nggak mau. Bahkan makin ke depan, malah dunia metaverse juga makin kemungkinan ada juga. Itu lebih berat lagi karena kita tidak bisa ketemu dan kita hanya ketemu di satu tempat yang tidak memerlukan lagi pekerjaan yang padat karya gitu. Memang itu, aku nggak mau. Apindo memandang ini bukan satu hal yang seharusnya memang gini. Memang tidak bisa kita hindari yang begitu. Karena memang itu satu di dunia barat pun ya pasti. Tapi mereka sebenarnya sudah lama pola kerja mereka yang tidak padat karya. Memang sudah lama. Jadi kita ini di Indonesia masih bertransformasi. Jadi saya kira mau nggak mau kita siapkan Ibu. Kita harus siapkan. Nggak ada pilihan lain ya Pak? Nggak ada pilihan lain? Harus disiapkan, nggak ada pilihan lain? Iya, nggak ada pilihan. Kita harus siapkan gini. Anak bangsa, calon-calon ini, pekerja ini yang tidak berfokus kepada dunia kerja formal. Kita harus disiapkan mereka dengan selain pendidikan tapi juga opokasi-opokasi. Yang intinya mereka siap dengan adaptif dengan kemajuan teknologi ini. Kalau enggak, memang mau nggak mau, habis. Karena memang teknologinya luar biasa. Menggerus semua termasuk Ibu. Sepanjang Pak katakan tadi, kita nggak menyangka bahwa dulu membutuhkan satu ruang gerak untuk melakukan satu aktivitas. Sekarang di bawah genggaman. Sehingga satu pekerjaan bisa di handle oleh, eh sorry, 10 pekerjaan bisa di handle oleh satu orang. Nah itu kan memang mau nggak mau, harus diikuti. Nggak bisa kita memandang bahwa ya kita cari pekerjaan yang sifatnya pertanian, katakan pertanian. Itu juga nanti secara robotik juga akan menghilangkan pekerjaan-pekerjaan. Kita tahu sendiri sekarang petani juga sebenarnya tidak lagi membajak sawah dengan perlakan yang tradisional. Dengan satu mesin aja sudah bisa meng-handle begitu banyak. Memisahkan, apa. Ada smart farming ya Pak ya? Smart farming pasti sudah ini. Kalau di itu saya bilang, di luar kayak Jepang, pasti Ibu sudah sangat tahu. Hampir semua pekerjaan itu dilakukan oleh robotik. Dilakukan oleh mesin. Nah jadi sehingga tenaga kerja itu efisien sekali. Nah persoalannya memang di Indonesia ini kan tenaga kerja begitu besar. Makanya saya bilang mau nggak mau harus nggak harus, ya itu harus mengikuti teknologi Ibu. Yang tidak mengikuti teknologi, dia akan sulit mengikuti perkembangan dunia usaha seperti ini. Saya kira itu ancaman memang. Makanya kita perlu tadi anak-anak muda yang punya kemampuan bekerja yang kuat, tapi juga punya kemampuan secara mengadaptasi perkembangan teknologi itu perlu. Tapi saya kira di Indonesia juga bagus lah. Anak-anak muda sekarang, bahkan anak kecil, anak saya juga yang umur 9 tahun juga lebih lincah main handphone. Jadi saya kira itu satu mereka sudah mengikuti kok perkembangan teknologi Ibu. Kemarin Bapak dilantik, ada berapa anggota Pak yang dilantik? Kalau dilantik, karena itu kan proses segera Ibu. Kalau dilantik cuma... Yang ada dalam SK Bapak berapa? Sebenarnya yang dalam SK itu seratusan. Seratusan? Iya. Kemudian total anggota APINDO seluruh Sulawesi Selatan, Pak Ardi, ada berapa? Saya belum detailnya, jadi gini saya cerita. Tadi yang seratusan itu yang pada saat dilantik. Tapi kami kan masih diberi kesempatan untuk... Waktu itu udah... Karena ada ketua umum, ada sekjen, apa semua hadir. Jadi dilantik langsung di tanda tangan. Even itu SK itu masih bergerak sebulan ini. Bapak terpilih secara aklamasi ya Pak?